Saya seorang laki-laki yang hobi berenang. Namun, di era zaman sekarang ini, kolam renangnya itu campur, Buya. Antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanakah hukum berenang di tempat umum? Maka jadi orang kaya itu jangan jadi orang kaya abal-abal. Kaya yang kaya di akhirat. Urusan kolam renang pun ada pahalanya. Hey, hamba Allah. Yang kaya, dengar suara ini. Semoga Anda ini benar-benar pengusaha kolam renang yang sukses di surga. Dengar, hey, ahli yang punya kolam renang. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya beserta keluarga selalu dalam ridhanya Allah SWT. Amin. Mohon maaf Buya, izin bertanya. Saya seorang laki-laki yang hobi berenang. Berenang merupakan salah satu olahraga yang termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun, di era zaman sekarang ini tempat renang atau kolam renangnya itu campur Buya. Antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan, jika berenang campur dengan wanita, rasanya kurang enak dan kurang nyaman Buya. Pasalnya, ketika berenang banyak wanita yang tidak menutup auratnya. Dan berpakaian ketat. Sehingga, mohon maaf Buya, lekak lekuk tubuhnya menjiplak keciri. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum berenang di tempat umum yang bercampur dengan wanita yang tidak menutup aurat? Apakah tetap mendapatkan pahala sunnah atau dosa Buya? Mohon solusinya Buya, soalnya, saya belum menemukan kolam renang yang khusus untuk laki-laki ataupun khusus untuk perempuan. Syukuran kathiran Buya atas jawabannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Nabi itu banyak. Maka yang namanya sunnah adalah sunnah, bukan sebuah kewajiban. Maka karena namanya sunnah, jika Anda tidak melakukannya pun tidak dosa. Di negeri aman begini, kalau orang belajar panah, itu dianjurkan untuk mendapatkan pahala, menjalankan bimbingan dari Nabi. Tapi kalau tidak pun juga tidak dosa. Karena negerinya aman begini. Kecuali saat negeri perang, semuanya harus bisa perang dan sebagainya. Maka belajar ilmu perang menjadi wajib kepada semua yang punya kekuatan, punya kemampuan. Baik, secara umum sunnah. Saya tidak bicara tentang renang saja. Sunnah Nabi itu banyak. Maka kalau ingin mengamalkan sunnah Nabi, tentunya harus ada kecerdasan. Di saat melakukan sunnah, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan. Kalau bersama sunnah ada kemaksiatannya, maka kita wajib meninggalkan maksiat. Anda meninggalkan maksiat itu wajib. Sehingga sunnah pun akhirnya tidak terlaksana. Itu begitu caranya. Jangan sampai saya mengamalkan sunnah. Tak potongnya apa? Melakukan keharuman. Ini belum berpikir. Kalau kita katakan, kita perlu cerdas dong. Contoh. Di kolam renang ada perempuan buka aurat. Anda menjaga mata Anda dari melihat aurat, hukumnya wajib. Maka Anda dahulukan wajibnya. Jangan mikir sunnah. Orang sering tertipu mikir sunnah, tapi melanggar yang haram. Anda tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, bukan dapat kesunahan. Kesunahan yang lain Anda berpikir di masjid sana. Anda bisa olahraga yang lainnya. Main panah, jangan memaksakan dengan renang. Di saat itu ada aurat yang dibuka. Pertama, dosa diri Anda sendiri. Wanita pun jadi dosa di situ. Karena auratnya dilihat oleh Anda dan sebagainya. Dan kami seru kepada orang-orang kaya, punya kolam renang yang mendengar suara ini. Selagi Anda berani membuat satu kolam renang, buat kolam renang satu lagi. Yang satu jadikan spesial kom pria, yang satu spesial kom wanita. Ini kami seru kena kepada siapapun. Kalau Anda bisa membuat dua kolam renang, bersyukurlah. Anda buat dua lagi. Semoga Allah mudahkan. Kemudian Anda yakinkan setelah itu, om pria sendiri, wanita sendiri. Urus wanita yang bersihkan semuanya perempuan. Maka pahalanya bagi Anda, yang menyelamatkan aurat perempuan, pahalanya banyak sekali. Luar biasa. Menutup auratnya perempuan. Kemudian menjadikan perempuan badan sehat. Hebat itu. Maka jadi orang kaya itu, jangan jadi orang kaya abal-abal. Kaya yang kaya di akhirat. Urusan kolam renang pun ada pahalanya. Hei hamba Allah. Yang kaya, dengar suara ini. Semoga Anda ini benar-benar pengusaha kolam renang yang sukses di surga. Dengar. Hei ahli yang punya kolam renang. Saya rindu kepada Anda. Kalau Anda bisa membuat kolam renang yang istimewa. Sepuluh kolam renang. Harapan Buya setelah ini, Anda membuat sepuluh laki, lalu sepuluh untuk kaum pria, sepuluh untuk wanita. Anda lebih kaya setelah hari ini. Disama itu kaya di akhirat. Tapi ingat. Kalau Anda membiarkan kolam renang, Anda bercampur laki dan perempuan. Anda lagi umrah sujud di depan Kaabah. Dosa ngalir kepada Anda. Hei hamba Allah. Semoga ini orang-orang kaya, yang punya kolam renang, mendengar suara ini, besok semakin kaya. Langsung buat kolam renang-kolam renang yang terhormat. Kalau Anda bingung undang saya, gimana sih? Agar semakin syarih, gimana caranya? Kita diskusi nanti. Lumayan biar saya dapat bahagian daripada pahala tersebut. Kepada yang bertanya, Anda tidak perlu kolam renang. Anda pergi ke sungai saja saja. Tidak usah kolam renang yang ada perempuannya. Hati-hati. Anda dosa. Dosa Anda tidak bisa menutup kebaikan dalam kesundahannya. Jangan. Anda harus menjadi orang cerdas. Tidak usah renang. Anda bisa lari pagi, jogging dan sebagainya. Lari. Kemudian olahraga yang lainnya. Main panah dan seterusnya. Naik kuda. Tanpa harus pergi kolam renang. Dan kepada para wanita, yang memberi kesehatan adalah Allah. Jangan Anda memaksakan diri Anda karena petunjuk seorang dokter, lalu Anda renang. Di situ Anda membuka aurat Anda. Di depan kumpria. Subhanallah. Bisa jadi Anda memang sehat di dunia, tapi Anda tidak sehat di akhirat. Na'udzubillah. Sementara sakit di akhirat lebih panjang. Kami mengharap semua wanita-wanita yang hari ini hobi renang. Harapan Buya yang hobi renang, Allah mudahkan untuk bisa membuat kolam renang pribadi. Sehingga tidak pakai kolam renang umum. Biar mulia. Amin. Tapi kalau terlitas di hati Anda masih ingin renang di sana, Anda tidak akan punya kolam renang selamanya. Tetap nyungsep nanti. Dosa terus ya. Maksud kami adalah, yuk kita sadar. Para wanita, yang bisa renang di kolam renang umum, ayo bercita-cita. Untuk mencari kolam renang yang islami. Yang dikemas. Untuk wanita saja. Dan kepada kumpria, Anda ini laki-laki loh ya. Masa enggak cemburu istrinya uratnya dilihat kumpria. Anda ini siapa? Anda ini laki-laki atau bukan? Masa istrinya dibiarkan kolam renang, di situ membuka urat ada kumpria. Mana cemburu Anda, privasi Anda dilihat oleh banyak orang. Hei hamba Allah. Anda ini laki-laki model apa? Kan begitu ya? Anda bahaya wanita. Anda itu mulia. Maka muliakan dirimu jangan diumbar di kolam renang. Hei pengusaha kolam renang, ayo menjadi pengusaha kolam renang ahli surga. Kemudian kepada semuanya, setelah itu, Anda jangan mencaci dan meremehkan siapapun. Jika melihat ada wanita masih di kolam renang, kemudian ada prianya, Anda memohon saja kepada Allah ya Allah, berikan kepada wanita itu kesehatan setelah ini, sehingga enggak pakai renang-renang lagi ya Allah. Biar enggak kebuka uratnya. Doain yang baik, jangan mencaci dan jangan mengolok. Tapi panjatan doa, kemudian upaya-upaya untuk membawa mereka pada kebaikan, dan itu yang harusnya selalu ada di dalam hati Anda. Allah alam bersawab. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersawabat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.